Hai konserloggers, siapa sih yang gak suka mendengarkan musik tanpa disadari musik sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Misalnya, musik bisa menjadi penghibur saat kita sedih atau malah menimbulkan perasaan jengkel dan menjadi beban pikiran. Mulai dari tahun 1920-an hingga sekarang, beberapa konser nasional maupun internasional sudah banyak menjadi saksi sejarah sebuah konser musik yang dapat mempengaruhi dan mempersatukan penonton dari berbagai kalangan. Konser musik di Indonesia telah melewati jalan yang cukup panjang, mulai dari pembuka jalan nasionalisme hingga menghidupkan ekonomi kreatif suatu bangsa. Konser musik juga mampu mempersatukan berbagai macam genre musik seperti klasik, blues, jazz, funk, reggae, hip-hop, pop, rock, sampai dengan dangdut. Maka dari itu, peristiwa konser musik bisa disebut sebagai historika penting. Selama 30 menit ke depan, kita akan membahas tentang konser-konser bersejarah yang pernah ada. Mulai dari zaman perjuangan sampai dengan saat ini. Selengkapnya hanya di Historia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Konser Lovers, selamat datang di Historia. 100 konser musik paling bersejarah di Indonesia, episode 1 untuk Indonesia Raya, konser tunggal W.R. Supratman. Tepatnya pada hari Minggu 28 Oktober 1928 bertempat di Indonesia's Club Jubung, Jakarta. Sebuah konser sederhana yang dimainkan oleh W.G. Rudolf Supratman hanya menggunakan biola. Mampu menyatukan tekat suatu bangsa, tanah air, dan bahasa. Lagu tersebut kini bermetamorfosis menjadi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! 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 Indonesia Bahagia Indonesia Bahagia Indonesia Bahagia Indonesia Bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!